Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 22. Omitohut itu memang baik, Kongbun Hang Tio manggut-manggut. Terima kasih untuk itu, Kongbun Hang Tio, disik Ciu Lan Niu. Apabila partai lain ingin menyerbu ke lembah Pek Yun Kok, Kongbun Hang Tio harus mencegahnya, Omitohut ucap Kongbun Hang Tio. Aku pasti mencegahnya, kenapa kami harus mencegah partai lain yang akan menyerbu ke lembah Pek Yun Kok, tanya Kongti Sen Ceng. Sebab kepandaian kakeku amat tinggi, lagi pula, Ciu Lan Niu merendahkan suaranya. Tongko Ai dan Pak Hang sudah di bawah pengaruh ilmu sihir kakeku, Omitohut Kongbun Hang Tio dan Kongti Sen Ceng terkejut. Mereka berdua di lembah Pek Yun Kok ya, Ciu Lan Niu mengangguk dan berpesan, aku mohon Kongbun Hang Tio dan Kongti Sen Ceng jangan bilang kepada ketua partai lain, bahwa kami yang menceritakan ini Omitohut Kongbun Hang Tio tersenyum. Kami tidak akan membocorkannya. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua, Kongbun Hang Tio, Kongti Sen Ceng, kami mohon pamit, ujar Ciu Lan Niu sambil memberi hormat. Selamat jalan sahut Kongbun Hang Tio dengan senyum. Kuan Pethin juga memberi hormat, lalu melangkah pergi bersama Ciu Lan Niu. Kongbun Hang Tio dan Kongti Sen Ceng saling memandang, kemudian mereka berdua menghela nafas panjang. Omitohut kita memang harus bersabar, kalau tidak Ciu Lim Niu pasti akan hancur, ujar Kongbun Hang Tio Sute, kita pun harus menasihati ketua partai lain agar bersabar. Ya, Su Heng Kongti Sen Ceng manggut-manggut setelah meninggalkan kuil Ciu Lim Si Ye, Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Niu langsung menuju Gobi Pei, Hwe Asan Pei, Kun Lun Pei, Hong Tong Pei dan terakhir ke Kepang. Tugas mereka telah usai, maka mereka pulang ke lembah Pek Yun Kok sebulan kemudian, mereka sudah sampai di lembah Pek Yun Kok ketika memasuki lembah itu, mereka mendengar percakapan beberapa anggota Hiatmo Pang. Tak disangka sama sekali, Tan Giyok Chu menikah dengan Ouyang Bu. Pemuda itu pun tak tahu diri gurunya terkena ilmu sihir Hiatmo, dia malah menikah dengan Tan Giyok Chu, Hiatmo yang menghendaki begitu, tentunya Ouyang Bu harus menurut, kalau tidak salah, Ouyang Bu memang mencintai Tan Giyok Chu karena membawa golongan sesat bergabung ke sini, maka ketua membantunya agar dia bisa memperistiri Tan Giyok Chu mendengar percakapan itu, wajah Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Niu berubah menjadi pucat pias mereka segera mendekati beberapa anggota Hiatmo Pang yang sedang bercakap-cakap itu. Apakah betul Tan Giyok Chu menikah dengan Ouyang Bu tanya Ciu Lan Niu? B. Betul Nona, sahut salah seorang dari mereka. Kapan mereka menikah dua hari setelah Nona dan cuan muda Kuan pergi, Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Niu saling memandang, kemudian keduanya melesat ke markas. Kuan Pek Ahim pergi menemui si mogurunya, sedangkan Ciu Lan Niu menemui kakeknya kakek-kakek seru Ciu Lan Niu sambil berlari ke kamar Hiatmo Lan Niu sahut Hiatmo dari dalam kamar Rengka sudah pulang Ciu Lan Niu menerobos ke dalam dengan wajah memucat saking gusarnya lalu menghampiri Hiatmo, yang sedang duduk di kursi. Kenapa kakek menikahkan Tan Giyok Chu dengan Ouyang Bu? Itu karena apa tanya Ciu Lan Niu dengan metu berapi api Lan Niu, Hiat Niu mengerutkan kening. Jelaskan bentak Ciu Lan Niu. Lan Niu, Hiatmo menggeleng-gelengkan kepala. Engkau harus tenang, jangan emosi kakek sungguh keterlaluan-sungguh keterlaluan metu Ciu Lan Niu mulai basah. Perbuatan kakek itu justru akan membuat kakak Han Niu menderita sekali Lan Niu ujar Hiatmo kakek berbuat begitu demi Giyok Chu, kakek telah salah menyihirnya, omong kosong sergah Ciu Lan Niu cepat. Itu cuma suatu alasan belaka padahal kakek hanya mementingkan diri sendiri, engkau harus tahu. Giyok Chu sudah tidak dapat disembuhkan, oleh karena itu kakek pikir dia harus mempunyai keturunan. Lagi pula Ooyang Bu memang amat mencintainya, maka kakek nikahkan mereka, kakek sama sekali tidak memikirkan kakak Han Leong, apa yang akan terjadi atas dirinya, apabila kelak dia kemari kakek juga memikirkan itu. Ujar Hiatmo Tan Giyok Chu tidak akan bisa baik dari pengaruh ilmu sihir kakek, maka kakek tak punya perasaan sama sekali. Aku benci kakek, aku benci kakek teriak Cun Lan Niu dengan air metu berderai-derai. Aku benci kakek, Lan Niu, panggil Hiatmo namun gadis itu tidak menggubrisnya, malah langsung berlari pergi ke pekarangan belakang, lalu duduk di bawah pohon sambil menangis terisak-isak. Lan Niu panggil Kuan Pek Ahim sambil mendekatinya Lan Niu, kakak Kuan, Ciu Lan Nima menatapnya dengan air metu berlinang-linang. Apa yang harus kita lakukan ya? Kuan Pek Ahim menghela nafas panjang, lalu duduk di sisinya seraya berkata, Tidak ada yang harus kita lakukan, sebab kini Tan Giyok Chu sudah sah menjadi istri Ouyang Bun. Kalau begitu, bagaimana dengan kakak Han Liyong kita harus berusaha menghiburnya? Kelak kalau tidak kakak Kuan, aku khawatir, aku pun khawatir, Kuan Pek Ahim menggeleng-gelengkan kepala. Han Liyong begitu mencintai Tan Giyok Chu, namun gadis itu malah menikah dengan Ouyang Bun. Aku tidak habis pikir, kenapa kakaku mau menikahkan mereka Ciu Lan Nima menghela nafas panjang. Aku sudah bertanya kepada guruku, apa jawab gurumu? Aku disuruh jangan mencampuri urusan itu, kata guruku. Itu adalah urusan ketua Kue dan kakakmu. Kakakku bilang, Giyok Chu harus mempunyai keturunan. Maka dia dinikahkan dengan Ouyang Bu, lagi pula pemuda itu amat mencintainya, itu cuma alasan kakakmu, Kuan Pek Ahim menggeleng-gelengkan kepala. Padahal bisa juga Tan Giyok Chu dinikahkan dengan Han Liyong, ya, kan benar. Tapi kakakku bilang tidak tahu Han Liyong berada di mana, maka Giyok Chu dinikahkan dengan Ouyang Bu mendadak muncul pemuda tersebut, lah menghampiri mereka dengan kepala tunduk mau apa engkau kemari bentak Ciu Lan Niu. Engkau bukan pemuda yang gagah engkau pengecut, tak berperasaan dan cuma mementingkan diri sendiri nona Ciu, Ouyang Bu menghela nafas panjang. Engkau bukan manusia bentak Ciu Lan Niu lagi dengan matu berapi-api. Engkau binatang engkau mencari kesempatan dalam kesempitan engkau lebih rendah daripada binatang aku, Ouyang Bu menundukkan wajahnya dalam-dalam. Saudara Ouyang Kuan Pek Ahim menatapnya engkau sudah tahu Han Liyong dan Giyok Chu saling mencinta, tapi engkau, beberapa tahun lalu, aku bertemu Giyok Chu sejak itu aku tidak bisa melupakannya. Aku, aku amat mencintainya, ujar Ouyang Bu. Kini dia dalam keadaan terpengaruh oleh ilmu sihir, namun aku tetap bersedia memperistrinya dan mencintainya dengan segenap hati. Bahkan aku pun bersedia hidup di suatu tempat bersamanya. Aku, aku, aku tahu engkau amat mencintai Giyok Chu, namun Giyok Chu justru dalam keadaan begitu, Kuan Pek Ahim menggeleng-gelengkan kepala tidak seharusnya engkau menikainya dalam keadaan begitu, Saudara Kuan, Ouyang Bu tersenyum getir. Aku mencintainya, justru bersedia berkorban pula. Taukah kalian? Aku punya istri bagaikan sebuah patung. Namun walau begitu, aku tetap mencintainya, sudahlah tandas Ciulan Hill. Itu cuma alasanmu, tidak perlu banyak bicara di sini lebih baik engkau enyah dari sini. Aku muak melihatnya baik, Ouyang Bu manggut-manggut, lalu meninggalkan mereka. HMM dengus Ciulan Hill dingin. Lan Hill, Kuan Pek Ahim menghela nafas panjang. Kelihatannya dia memang sungguh-sungguh mencintai Tan Giyok Chu, Kita tidak bisa menyalahkannya. Oh Ciulan Mio tertawa dingin. Kalau begitu, aku akan menyuruh kakeku menyihir kakak Hon Leong, Kemudian aku menikah dengan dia. Engkau tidak akan menyalahkan diriku. Kan haaah mulut Kuan Pek Ahim ternganga lebar. Lan Mio, Ouyang Bu egois, Tidak seperti kakak Hon Leong ujar Ciulan Mio dan menghela nafas panjang. Kini yang ku cemaskan adalah kakak Hon Leong. Kelak kalau dia kemari dan tahu Tan Giyok Chu sudah menikah dengan Ouyang Bu, Apa yang akan terjadi atas dirinya mudah-mudahan Hon Leong tabah ucap Kuan Pahim. Ya, sahut Ciulan Mio. Mudah-mudahan Hon Leong bisa tabah. Bapak 43 ketua Kun Lun P dan ketua Hong Tong P tewas. Ini di dalam kuil Siom Lim Siye tampak ramai sekali para ketua partai berkumpul di ruang Tai Hiong Po Tian, Ruang para orang gagah, Membahas surat dari Hiatmo Pang. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio Hiatmo berkepandaian tinggi sekali, Ditambah Kue Emelon, Simo, Tong Koei dan Pak Hang, Maka kita tidak dapat melawan mereka oleh karena itu, Lebih baik kita bersabar, bersabar dalam arti kita harus taklu kepada Hiatmo Pang tanya ketua Kun Lun Pai. Omi Tohut memang cuma ada jalan itu, Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kong Bun Hang Tio, ujar ketua Kun Lun Pai menyindirkan. Siow Lim Deyamak terkenal dalam merimba persilatan, Tapi kenapa mendadak menjadi pengecut Omi Tohut sahut Kong Ti Seng Cheng. Siow Lim Siye bukan pengecut, Melainkan berpikir panjang. Kalau, kita tahu kematian berada di depan kita, Kenapa masih menerobos ke sana? Bukankah lebih baik bersabar untuk menunggu, Bersabar untuk menunggu tanya ketua Hong Tong Pai bersabar sampai kapan Dan menunggu apa bersabar beberapa tahun Dan menunggu kemunculannya O Siam Siam sahut ketua Bu Tong Oh ketua Hong Tong Pai tertawa. Tak disangka Bu Tong Pai yang amat tersohor itu, Kini malah mengandalkan orang lain, ketua Hong Tong, Ujar Jie Lian Chiu, ketua Bu Tong Pai dengan kening berkerut. Kita berkumpul di sini untuk berunding, Bukan untuk berdebat maupun saling menyindir. Maka aku harap jangan bicara sembarangan, Agar tidak merusak suasana dan persahabatan, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio memang benar apa yang dikatakan ketua Bu Tong. Kita harus berunding secara baik-baik, Menurutku, Ujar Ketua Kun Lun alangkah baiknya kita bergabung untuk menyerang ke lembah Pek Yun Kok. Aku setuju, Sahut ketua Hong Tong Pai dan menambahkan, Sebab kami tidak mau menjadi pengecut, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menggeleng gelengkan kepala. Ketua Kun Lun dan ketua Hong Tong harus tahu, Kini golongan sesat pun telah bergabung dengan Hiat Mopang, Sehingga membuat Hiat Mopang amat kuat sekali, Tidak gampang bagi kita melawannya, Lalu maksud Kong Bun Hang Tio tanya ketua Kun Lun Pai. Tiada jalan lain kecuali bersabar dan menunggu, Sahut Kong Bun Hang Tio dengan sungguh-sungguh. Kalau gunung masih menghijau, Jangan takut tiada kayu bakar. Kita harus ingat akan pepatah ini jadi maksud Kong Bun Hang Tio bersabar untuk dihina, Menunggu mengandalkan orang lain tanya ketua Hong Tong Pai. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio kita harus berpikir panjang, Jangan cuma menuruti hawa emosi, Maaf ketua Hong Tong Pai bangkit berdiri aku tidak sependapat, Maka lebih baik aku pamit, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Kong Bun Hang Tio ketua Kun Lun Pai juga bangkit berdiri aku pun mau pamit, Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Ceng. Pikirkanlah baik-baik, Jangan bertindak ceroboh permisi ucap ketua Kun Lun dan ketua Hong Tong Pai, Lalu meninggalkan ruang Tai Hiong Potian itu. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio mengjeleng-gelengkan kepala. Kong Bun Hang Tio, Ujar Ketua Godi. Mereka berdua mau pergi cari mati, Itu terserah mereka, Tak disangka pertemuan ini membuahkan kerenggangan, Kong Bun Hang Tio mengjeleng-gelengkan kepala, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio, Tanya Su Hang Seketua Kepang. Menurut Hang Tio, Kita harus bagaimana bersabar untuk menunggu kemunculan Yosian-Sian, Sebab kini dia sedang berada di Lem Hai memperdalam ilmu selatnya, Setelah dia muncul, kita akan berunding lagi, Jawab Kong Bun Hang Tio betul, Ketua Kepang Manggut-Manggut. Kakak Yoh yang berkepandayan begitu tinggi, Masih tidak dapat melawan Kwe Ing Loon. Apalagi kita, Bahkan kini didukung Hiatmo, Tong Ko Ai, Pak Hang dan Simo, Maka kita, Yaah Ketua Godi Pai menghela nafas panjang. Apa boleh buat, Kita terpaksa harus bersabar, Tidak salah ujar Ketua Hwe Asan Pai sambil manggut-manggut. Bersabar untuk menang, Bukan bersabar karena takut mati, Kalau begitu, Ujar Ketua Butong Pai. Tentunya kita harus membuat surat takluk untuk Hiatmo Pang, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio mengangguk itu memang harus. Kita cukup mengutus orang menyerahkan surat takluk lembah Pek Yunkok, Setelah itu, Ketua Godi mengerutkan kening. Mungkinkah Hiatmo akan perintah kita melakukan hal-hal yang diluarti kemanusiaan? Aku yakin tidak, Sahut Ketua Butong Pai. Kecuali kita mengadakan perlawanan, Tapi, Ketua Godi menggeleng-gelengkan kepala. Mungkinkah Yusyan Sian mampu melawan Hiatmo itu? Urusan kelak yang penting. Kini kita harus bersabar, Sahut Ketua Butong Pai. Tentunya kita tidak akan kalah dengan seorang pemuda, Kan maksud Ketua Butong Ketua Godi Pai tercengang mendengar ucapan itu. Tio Han Leong, putra Tio Buki pernah bertanding dengan Hiatmo, Ketua Butong Pai memberitahukan tentang itu. Kini Tio Han Leong pun sedang berada di suatu tempat berlatih ilmu selatnya, Usianya baru dua puluhan, Namun begitu bersemangat dan tak kenal putus asa. Nah, Kita pun harus begitu omitohut ucap Kong Bun Hang Tio, Jadi keputusan kita adalah bersabarkan ya, Sahut yang lain, Omitohut ucap Kong Bun Hang Tio lagi. Kini yang ku cemaskan adalah Partai Kun Lun dan Hong Tong, Kalau kedua partai yang bersepakat untuk pergi menyerbu Hiatmo Pang, Itu urusan mereka, Ujar Ketua Godi Pai. Mereka mau cari mati, Itu terserah mereka, Ah-ah-ah-ah, Ketua Butong Pai menghela nafas panjang. Entah apa yang akan terjadi dengan kedua partai itu? Apabila kedua partai itu bersepakat untuk pergi menyerbu Hiatmo Pang, Apakah kita tinggal diam pokoknya kami Godi Pai tidak mau turut campur, Sahut Ketua Godi Pai dengan tegas. Omitohut Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan kedua partai itu tidak pergi menyerbu Hiatmo Pang, Mudah-mudahan begitu ucap Ketua Butong Pai. Pertemuan itu berakhir sampai di situ. Ketua Butong Pai dan ketua lain mulai berpamit kepada Kong Bun Hang Tio serta Kong Tisen Cheng. Ketua Kun Lun Pai dan ketua Kong Tong Pai yang pergi duluan itu, Di tengah jalan berunding. Ketua Kun Lun, Tanya ketua Kong Tong Pai bagaimana kita, Apakah harus bersabar juga ketua Kong Tong sahut ketua Kun Lun Pai? Kalau kita harus bersabar, Tentunya kita tidak akan meninggalkan kuil siyaunim siye duluan ya, Kan jadi maksudmu tanya ketua Kong Tong Pai. Kita tidak sependapat dengan mereka, Namun kita berdua pasti sependapat, Jawab Ketua Kun Lun dan menambahkan, Selama ini siyaunim Pai dan Butong Pai selalu meremahkan partai lain, Menganggap partainya paling tinggi dalam merimba persilatan. HMM, tidak salah, Sambung Ketua Kong Tong Pai. Kita tak dipandang sama sekali, Maka kita harus memperlihatkan kegagahan kita, Bahwa Kun Lun Pai dan Kong Tong Pai berani pergi menyerbu Hiat Mopang, Hahaha Ketua Kun Lun Pai tertawa gelap aku pun berpikir begitu baiklah, Mari kita menyerbu ke sana begini saja usul Ketua Kong Tong Pai. Kita pulang dulu, Setelah itu barulah berangkat ke lembah Pek Yun Kok bagaimana NGMM Ketua Kun Lun Pai manggut-manggut. Siapa duluan, harus menunggu di luar lembah, Baik Ketua Kong Tong Pai mengangguk, Kemudian mereka berdua berpisah kira-kira belasan hari kemudian, Partai Kun Lun sudah tiba di mulut lembah Pek Yun Kok sore harinya, Munculah rombongan partai Kong Tong Pai. Kedua ketua itu saling memberi hormat, Kemudian tertawa dan tampak bersemangat sekali. Para murid mereka pun tampak bersemangat, Setelah kedua ketua itu berunding sejenak, Barulah memasuki lembah itu sementara itu, Di dalam markas Hiat Mo Pang tampak Hiat Mo, Kue In Lun dan Si Mo, Sedang bercakap-cakap sambil tertawa, Dan kadang-kadang mereka bertiga pun berselang. Mendadak berlari ke dalam seorang anggota Hiat Mo Pang, Lalu melapor. Ketua, Partai Kun Lun dan Hong Tong sedang memasuki lembah menuju kemari, Oh Kue In Lun mengerutkan kening. Tak disangka kedua partai itu berani menyerbu kemari, Hahaha Hiat Mo tertawa gelap baik, Aku akan membawa Tong Koei dan Pak Hang kesana Hiat Lo Chiang Pue, Perlukah kami ikut tanya Kue In Lun? Tidak perlu, Sahut Hiat Mo sambil bangkit berdiri, Kemudian menunjukkan Tong Koei dan Pak Hang yang berdiri di situ. Kalian berdua ikut aku ya, Tong Koei dan Pak Hang mengangguk Hiat Mo melesat pergi, Diikuti Tong Koei dan Pak Hang. Beberapa lama kemudian mereka sampai di mulut lembah, Tampak rombongan Kun Lun Pei dan Hong Tong Pei sedang berjalan menuju lembah itu. Hahaha Hiat Mo tertawa gelap lah bersama Tong Koei dan Pak Hang menghadang di depan. Siapa engkau tanya ketua Kun Lun Pei? Aku Hiat Mo sahut Hiat Mo dingin. Kalian berani menyerbu kemari aku tidak akan mengampuni kalian Hiat Mo mengeluarkan sebatang suling dan meniupnya. Kemudian terdengarlah suara suling yang berbunyi aneh begitu mendengar suara suling itu, Wajah Tong Koei dan Pak Hang langsung berubah menjadi beringas mereka langsung menyerang ketua Kun Lun Pai dan Hong Tong Pei. Betapa terkejutnya kedua ketua itu. Mereka berdua segera berkelit dan sekaligus balas menyerang. Terjadilah pertarungan yang amat seru dan dasyat, sedangkan para murid Kun Lun Pei dan Hong Tong Pei cuma menonton saja. Puluhan jurus kemudian, ketua Kun Lun Pei dan ketua Hong Tong Pei sudah mulai terdesak lewat seratus jurus, mendadak mendengar suara jeritan ketua Kun Lun Pei dan ketua Hong Tong Pei. Ternyata kedua ketua itu terkena pukulan yang dilancarkan Tong Koei dan Pak Hang. Kedua ketua itu terpental 7-8 depa, kemudian terkapar dengan mulut mengeluarkan darah. Guru-guru teriak murid Kun Lun Pei dan Hong Tong Pei menghampiri kedua ketua itu sementara hiatmu tersenyum-senyumlah telah berhenti meniup sulingnya, sedangkan Tong Koei dan Pak Hang berdiri mematung di tempat. Guru-guru teriak para murid Kun Lun Pei dan Hong Tong Pei. Ternyata kedua ketua itu telah binasa. Hahaha hiatmu tertawa gelap kalian boleh bawa pulang kedua mayat itu hahaha, hiatmu melesat pergi. Tong Koei dan Pak Hang juga mengikutinya, sementara para murid Kun Lun Pei dan Hong Tong Pei masih terus berteriak-teriak memanggil guru mereka. Hiatmu sudah di dalam markas, lah duduk di kursinya, sedangkan Tong Koei dan Pak Hang berdiri mematung di hadapannya. Bagaimana hiatmu ciam poe tanya kue in Lun? Sudah dibereskan Tong Koei dan Pak Hang sahut hiatmu sambil tertawa gelap hahaha maksud hiat ciam poe kedua ketua itu telah binasa di tangan Tong Koei dan Pak Hang tanya simo betul, hiatmu manggut-manggut. Partai lain pasti akan mengetahuinya, maka mereka pasti segera membuat surat takluk untuk kita hahaha, hiat lo ciam poe, tanya kue in Lun. Mungkinkah partai lain akan bergabung untuk menyerbu kemari itu tidak mungkin, sahut hiatmu kalau mereka mau bergabung, maka tidak mungkin cuma partai kun Lun dan partai Hong Tong yang kemari ya, kan masuk akal, kue in Lun manggut-manggut. Kalau begitu, tidak lama lagi hiatmu pang pasti berkuasa dalam rimba persilatan, itu sudah pasti, hiatmu tertawa gelap hahaha bahkan hiatmu pang pun akan memimpin rimba persilatan, hahaha simo juga ikut tertawa gelap kali ini siau limpe dan butong pe pasti kehilangan muka tiyo sen hang yang sudah tua itu pun pasti mencak-mencak saking gusarnya. Hahaha, baiklah hiatmu bangkit berdiri. Aku mau ke kamar beristirahat dulu, kalian ngobrolah kue in Lun dan si mo manggut-manggut, sedangkan hiatmu berjalan ke kamarnya. Begitu membuka pintu kamarnya, ia terbelalak, ternyata Ciu Lan Hio duduk di situ. Lan Hio, kenapa engkau berada di datang kamar kakek? Tanya hiatmu dengan rasa heran. Kakek, sahut Ciu Lan Hio dengan wajah dingin. Kenapa kakek ingkar janji? Ingkar janji kakek mengajak Tong Khoai dan Pak Hong pergi membunuh ketua Kun Lun P dan ketua Hong Tong P nah, Bukankah kakek sudah ingkar janji kakek tidak ingkar janji? Ujar hiatmu dengan kening berkerut. Kedua partai itu menyerbu kemari, maka kedua ketua itu harus dibunuh kakek, Metu Ciu Lan Hio berapi-api. Lan Hio hiatmu menghela nafas panjang. Kalau kedua ketua itu tidak dibunuh, berarti hiatmu bang tidak punya kewibawaan lagi, bukankah mereka cukup dilukai, tidak usah dibunuh. Tapi, kakek justru menyuruh Tong Khoai dan Pak Hong membunuh mereka. Kakek sungguh kejam, aku bertambah benci pada kakek Lan Hio hiatmu tampak mulai gusar. Kenapa, engkau selalu menentang kakek-kakek terlampau kejam, Ciu Lan Hio menghela nafas panjang. Kakek lebih baik kita pulang ke Kuhan GWA, pulang ke Kuhan GWA hiatmu mengerutkan kening. Ya, Ciu Lan Hio menganggu kakek sudah hampir menguas airimba persilatan, engkau malah mengajak kakek pulang itu tidak mungkin kakek, diam bentar hiatmu kakek jahat kakek kejam aku benci kakek-benci kakek, teriak Ciu Lan Hio. Engkau berani kurang ajar hiatmu melotot dan perlahan-lahan mengangkat sebelah tangannya siap menampar gadis itu kakek mau menamparku. Ayuh tamparlah tantang Ciu Lan Hio sambil menetapnya. Begitu melihat wajah cucunya yang penuh kegusaran itu, temaslah hati hiatmu ternyata ia teringat pada putri kesayangannya yang sudah tiada, lah menghela nafas panjang, kemudian menurunkan tangannya. Lan Nio Lan Nimao terdengar suara panggilan di luar, ternyata suara kuan peahim. Kakak kuan sahut Ciu Lan Hio dan langsung berhamburan keluar. Kakak kuan Lan Nimao kakak kuan, Ciu Lan Hio mendekat di dada pemuda itu. Lan Hio kuan peahim membelainya mari kita ke pekarangan belakang, kita mengobrol di sana Ciu Lan Hio mengangguk, mereka berdua menuju pekarangan belakang, talu duduk di bawah pohon. Lan Hio tanya kuan peahim. Apa yang telah terjadi kakek ku ingkar janji, Ciu Lan Hio memberitahukan. Dia membawa tong kuei dan pak hang pergi membunuh ketua kun lun pei dan ketua hong tong pei Lan Hio, aku sudah tahu itu, ujar kuan peahim sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentang itu, kita tidak bisa menyalahkan kakekmu, memangnya kenapa kalau kedua ketua itu tidak menyerbu kemari, tentunya kakekmu tidak akan membawa tong kuei dan pak hang pergi membunuh mereka ya, kan itu, Ciu Lan Mimar mengerutkan kening. Bukankah kakek ku boleh melukai mereka, tidak usah menyuruh tong kuei dan pak hang membunuh kedua ketua itu kan tidak salah, namun kakekmu sudah berbaik hati, tidak membunuh para murid mereka, kuan peahim memberitahukan. Maka dalam hal ini, aku tidak begitu menyalahkan kakekmu, ah ah ah, Ciu Lan Mimar menghela nafas panjang. Kakak kuan, aku, aku sudah mulai merasa bosan berkecimpung dalam rimba persilatan, laniyo kuan peahim menatapnya dengan mesra kalau engkau mau hidup tenang di suatu tempat yang sepi, aku bersedia mendampingimu terima kasih, kakak kuan ucap Ciu Lan Mio dengan suara rendah kita masih harus menunggu kemunculan kakak Han Leong, setelah itu barulah kita hidup tenang di suatu tempat bagaimana setuju kuan peahim mengangguk, kemudian mendadak memeluknya erat-erat seraya berbisik kita pun akan hidup bahagia di tempat yang sepi itu, berita tentang tuasnya ketua Kun Lun Pei dan ketua Hong Tong Pei, sungguh megemparkan rimba persilatan. Siau Lim Pei dan partai lain segera mengutus murid tertua pergi melawat ke Kun Lun Pei dan Hong Tong Pei. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio menyambut kedatangan Song Man Kiao dan Cia Lian Chu. Selamat datang Song Tai Hiap dan ketua Butong silakan duduk terima kasih Song Man Kiao dan Lilian Chiu duduk, kemudian mereka berdua menghela nafas panjang. A-a-a-ah ketua Kun Lun Pei dan ketua Hong Tong Pei tidak mau mendengar nasihat kita, akhirnya binasa di tangan Tong Kei dan Pak Hang Omi Tohut mungkin itu sudah merupakan takdir bagi mereka berdua, Keng Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala, oh ya, kalian sudah mengutus orang pergi melawat sudah, Jialian Chiu mengangguk kami ke kemari ingin berunding, di saat bersamaan, terdengarlah suara langkah tergesa-gesa dan tak lama muncullah ketua Gobi Pei, Hwe Asan Pei dan ketua Kepang. Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio silakan duduk para ketua itu segera duduk, kemudian bersama pula menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka sama sekali, ujar ketua Hwe Asan Pei. Ketua Kun Lun dan ketika Hong Tong Pei memang keras kepala, akhirnya, itu bukan keras kepala, sahut ketua Gobi Pei. Melainkan sok janggo, maka jadi korban, Omi Tohut tanya Keng Bun Hang Tio kalian sudah mengutus orang pergi melawat sudah sahut mereka. Omi Tohut ucap Keng Ti Sen Cheng sambil menggeleng-gelengkan kepala melakukan sesuatu tanpa perhitungan matang, itulah akibatnya mati secara sia-sia Keng Bun Hang Tio. Tanya Ketua Hwe Asan Pei apa yang harus kita lakukan sekarang bersabar dan menunggu, sahut Keng Bun Hang Tio namun kita harus membuat surat takluk untuk Hiat Mo Pang. Kalau tidak, kemungkinan besar Hiat Mo dan yang lain akan mencari kita, menurutku, ujar ketua Bu Tong Pei. Setelah mengutus orang menyerahkan surat takluk, kita harus melarang murid-murid kita berkeluyuran dalam rimba persilatan, itu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Betul, Ketua Keng Pang Manggut-Manggut. Aku pun akan melarang para anggotaku bentrok dengan para anggota Keng Pang sebab pada waktu itu, para anggota Hiat Mo Pang pasti berkeliaran dalam rimba persilatan, ah-ah-ah, Ketua Bu Tong Pei menghela nafas panjang. Entah akan menjadi bagaimana rimba persilatan selanjutnya Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio mudah-mudahan Yusian Sian cepat buncuoh ya Ketua Hwa San Pei memandangnya. Keng Bun Hang Tio, bagaimana kalau kita minta bantuan kepada Siaw Lin Sampi yang lo Omi Tohut sahut Keng Bun Hang Tio ketiga paman guru kami sudah berpesan, ada urusan penting apapun, jangan mengganggu mereka OOOH Ketua Hwa San Pei manggut-manggut. Kemudian menatap Ketua Bu Tong Pei seraya bertanya, bagaimana pendapat guru besar Tio Sian Hang tentang kejadian ini guru kami sudah tua sekali, jawab Ketua Bu Tong Pei. Kalau tidak, beliau pasti sudah pergi bertarung dengan Hiat Mo. Kalau begitu, Ketua Hwa San Pei menghela nafas panjang. Harapan kita hanya pada Yusian Siannya, Ketua Bu Tong Pei mengangguk dan menambahkan, setelah Yusian Sian muncul, barulah kita semua berunding dengannya, tapi Ketua Hwa San Pei mengerutkan kening. Apakah kepandainya dapat melawan Hiat Mo kalau dia tidak mampu melawan Hiat Mo? Oh, selamanya kita pasti di bawah perintah Hiat Mo Pang, sahut Ketua Go Bi Pei. Tapi mulai sekarang kita harus memperdalam ilmu silat kita, sebab kelak kita pasti akan bertarung mati-matian dengan Hiat Mo Pang, betul, Ketua Hwa San Pei manggut-manggut. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Dalam beberapa tahun ini kita semua harus bersabar, jangan bertindak ceroboh seperti Ketua Kun Lun Pei dan Ketua Hong Tong Pei mereka mati dengan sia-sia, suatu pengorbanan yang tiada artinya, Omi Tohut, itu kesalahan mereka berdua, ujar Ketua Go Bi Pei. Sebelumnya kita sudah menasihati mereka berdua, tapi, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Mereka teriwa telah mati, tidak baik kita masih menyalahkan orang yang telah mati, kematian yang dicari, sahut Ketua Go Bi Pei dingin. Aku tahu kenapa mereka teriwa pergi menyerbu Hiat Mo Pang, itu dikarenakan ingin menjatuhkan kita semua. Namun mereka justru tidak mau berpikir panjang sama sekali, sehingga mati sia-sia, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Mereka telah tiada, jangan terus disalahkan Omi Tohut, betapa gembiranya Hiat Mo, Kue Ing Loon dan Si Mo setelah menerima surat-surat takluk dari Siauling, Butong, Go Bi, Hwa dan Kepang, termasuk Kun Lun dan Hong Tong Pei. Hahaha Hiat Mo tertawa gelak. Ini merupakan sejarah baru dalam rimba persilatan, Hiat Mo Pang berhasil menaklukkan partai-partai itu dan menjadi pemimpin rimba persilatan. Hahaha, Oleh karena itu, ujar Kue Ing Loon. Malam ini kita harus mengadakan pesta merayakan ini, betul si Mo tertawa gelak. Hahaha, malam ini seluruh anggota Hiat Mo Pang harus ikut berpesta. Hahaha, Hahaha Hiat Mo tertawa terbahak-bahak Siauling dan Butong Pei yang amat tersohor itu, akhirnya harus takluk pada Hiat Mo Pang ini sungguh merupakan suatu kejutan. Dan tidak salah ini memang merupakan suatu kejutan. Hahaha, Si Mo tertawa gembira malam harinya, di dalam maupun di luar markas Hiat Mo Pang, terdengar suara yang penuh kegembiraan. Para anggota Hiat Mo berpesta pora. Begitu pula Hiat Mo, Kue Ing Loon dan Si Mo, mereka bertiga terus bersulang sambil tertawa-tawa sementara Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Mi maralah duduk di bawah pohon, tidak ikut berpesta. Begitu pula Ooyangbu dan Tan Giyokcu, mereka berdua duduk di dalam kamar. Giyokcu, Ooyangbu menatapnya dengan penuh cinta kasih. Kini engkau sudah hamil, maka engkau tidak boleh banyak bergerak, hamil? Apa itu hamil? Tanya Tan Giyokcu. Artinya kita akan mempunyai anak, sahut Ooyangbu sambil tersenyum. Tentu engkau senang sekali, bukan aku tidak tahu, Tan Giyokcu menggelengkan kepala. Giyokcu, rambutmu agak awut-awutan. Bagaimana kalau aku menyisir rambutmu? Tanya Ooyangbu lembut. Aku tidak tahu. Tan Giyokcu menggelengkan kepala lagi Ooyangbu tersenyum, lalu mengambil sisir dan mulailah menyisir rambut istrinya. Setelah rambutmu disisir, maka engkau akan tampak lebih cantik. Ujar Ooyangbu tan Giyokcu tidak menyaut. Giyokcu, engkau mau anak laki-laki atau anak perempuan? Tanya Ooyangbu sambil tersenyum. Tidak tahu, sahut Tan Giyokcu. Giyokcu Ooyangbu terus menyisir rambutnya walau engkau begini, aku tetap mencintaimu. Mungkin engkau tidak bisa merawat anak tapi aku akan merawat anak. Sementara itu, Kuan Pekahim dan Ciu Lan Mio sedang bercakap-cakap dengan serius sekali. Kakak Kuan, kini Giyokcu sudah hamil, ujar Ciu Lan Mio sambil menghela nafas panjang. Sekarang aku baru tahu, Ooyangbu betul-betul mencintainya. Hanya saja, Kuan Pekahim menggeleng-gelengkan kepala Giyokcu sama sekali. Tidak tahu itu, aku ibas sekali menyaksikannya dia hidup dalam keadaan tak sadar. Kakeku sungguh kejam, maka aku jarang bicara lagi dengannya, ujar Ciu Lan Mio dan menambahkan, mudah-mudahan kakak Han Leong cepat kemari setelah bertemu dia. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Apa Kuan Pekahim tersentak? Lalu bagaimana aku tentunya ikut aku meninggalkan tempat ini? Sahut Ciu Lan Mio sambil tertawa kecil. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Mulan Mio? Kuan Pekahim menggenggam tangannya. Kapan engkau akan menikah dengan kutanyanya? Seratus tahun kemudian Sahut Ciu Lan Mio bergurau. Seratus tahun kemudian Kuan Pekahim tertawa. Pada waktu itu kita sudah menjadi kakek tua dan nenek tua, namun aku tetap mencintaimu. Hai 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 Ciu Lan Mio tertawa geli. Kalau kita sudah menjadi kakek dan nenek, tentu lucu sekali. Muka kita keriput, mulut tompong dan rambut kita putih semua. Nah, bukankah lucu sekali dan, tambah Kuan Pekahim. Cucu-cucu kita pasti terus menggoda kita. Hahaha, kakak Kuan Ciu Lan Mio menghela nafas panjang. Kita berhayal terlampau jauh. Kini kita belum menjadi suami istri, maka aku bertanya padamu, kapan kita menikah Kuan Pekahim menatapnya dengan mesra. Jawablah menurutku setelah kita bertemu kakak Han Leong, barulah kita menikah. Bagaimana menurutmu aku setuju, Kuan Pekahim manggut-manggut, kemudian menghela nafas panjang. Aku sungguh mencemaskan Han Leong mudah-mudahan diatabah menghadapi kejadian itu, kakak Kuan tanya Ciu Lan Mio. Apakah kakak Han Leong akan mempersalahkan kita, karena tidak berusaha menolong Giyokcu? Aku yakin tidak, sebab Han Leong bukan pemuda yang berhati sempit. Dia tidak akan menyalahkan kita, syukurlah kalau begitu. Namun begitu dia melihat Giyokcu sudah mempunyai suami dan anak, apakah dia tahan akan pukulan itu? Itulah yang kuhawatirkan. Kuan Pekahim menghela nafas panjang. Sebab dia amat mencintai Giyokcu. Giyokcu merupakan segala galanya bagi Han Leong, tapi justru menikah dengan Ouyanggu dan mempunyai anak dia pasti dendam sekali kepada kakeku. Aku tidak tahu harus bagaimana itu urusan kelak, tidak usah dipikirkan sekarang, sebab akan mengganggu kesehatanmu, ujar Kuan Pekahim lembut sambil membelai dengan penuh kasih sayang. Ya, Ciu Lan Mima mengangguk perlahan. Terima kasih atas perhatianmu, kakak Kuan. Terima kasih. Bapak 44 menyelamatkan keluarga hartawan. Seng waktu terus berjalan, tak terasa setahun telah berlalu. Kini Ouyanggun dan Tan Giyokcu sudah punya satu bayi perempuan. Walau Tan Giyokcu yang melahirkan bayi perempuan itu, namun ia sama sekali tidak pernah mengurusinya, maupun menggendongnya, hanya menyusuinya saja yang mengurusi bayi perempuan itu adalah Ouyanggun, dan kadang-kadang Ciu Lan Mio setelah Hiat Mopang berkuasa dalam merimba persilatan, kejahatan semakin meningkat karena perbuatan para anggota Hiat Mopang pula sedangkan partai-partai besar dalam merimba persilatan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sebab telah membuat surat taklu kepada Hiat Mopang. Sementara Yosian Sian yang berada di Lam Hai, terus berlatih Tian Xin Chi, ilmu jari sakti langit. Lam Hai Lo N.I menyaksikan latihannya sambil manggut-manggut. Sian Sian, ujarnya seusah Yosian Sian berlatih. Mungkin engkau masih harus berlatih tiga tahun lagi, barulah boleh kembali ke Tionggoan, Nenek, tanya Yosian Sian. Setelah aku menguasai ilmu Tian Xin Chi, apakah aku akan berhasil mengalahkan Hiat Mopang siang-sian? Lam Hai Lo N.I menjeleng-gelengkan kepala, itu tidak mungkin, sebab Hiat Mopang berkepandayan tinggi sekali. Namun Nenek yakin, engkau pasti dapat mengalahkan Kuei Inlon, Nenek aku harus bagaimana kalau Hiat Mopang membantu Kuei Inlon? Apabila Hiat Mopang berada di pihak Kuei Inlon, maka engkau harus segera memperlihatkan tusuk konde yang Nenek berikan padamu itu ajukan satu permintaan, dia pasti menurut akan permintaanmu itu, Nenek aku harus mengajukan permintaan apa itu terserah engkau, menurut aku, ujar Yosian-sian setelah berpikir sejenak lebih baik aku menyuruhnya kembali ke kuhan GWANGMM Lam Hai Lo N.I manggut-manggut. Betul setelah itu barulah engkau bertarung dengan Kuei Inlon, ya. Nenek Yosian-sian mengangguk, kemudian menghela nafas panjang. Ah 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 entah bagaimana keadaan rimba perselatan sekarang Sian-sian Lam Hai Lo N.I tersenyum. Engkau tidak perlu memikirkan itu yang penting engkau harus terus berlatih, jangan memecahkan perhatianmu sendiri, sebab itu akan menghambat latihanmu, ya. Nenek Sian-sian, pesan Lam Hai Lo N.I. Setelah urusanmu selesai kak, lebih baik engkau kembali ke sini saja akan kupikirkan kelak, Nek, sahutyo Sian-sian. Sian-sian, Lam Hai Lo N.I menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa hingga saat ini engkau masih tidak mau menikah Yosian-sian tersenyum getir? Kelak aku mau menjadi biarawati seperti Nenek Sian-sian, Lam Hai Lo N.I menghela nafas panjang. Mungkin itu sudah merupakan takdirmu, sementara itu, Tio Hon Leong yang berada di dalam gua, terus-menerus melatih Kiu Yang Sien Kang di dalam telaga. Kini ia sudah tidak merasa dingin lagi, pertanda luakangnya sudah meningkat pesat oleh karena itu, sesuai dengan pesan Bu Beng Sian-su, mulailah ia menyelam ke dasar telaga, sebab ia harus berlatih Kian Kun Tai Lo Sin Kang di dasar telaga itu. Begitu sepasang kakinya menyentuh dasar telaga, seketika juga ia merasakan adanya arus yang amat kuat menerjang ke arah dirinya, ialah segera mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sin Kang ajaran Bu Beng Sian-su untuk menyambut terjangan arus itu. Namun ia tetap terdorong ke belakang, akhirnya terpaksa meluncur ke atas untuk mengambil nafas Tio Hon Leong tidak habis pikir, kenapa arus di dasar telaga itu begitu kuat bagaikan serangan lewekang lawan. Ternyata pada dinding telaga yang dekat di dasar itu terdapat sebuah lubang, dan air inti es dari dalam perut gunung Soat San terus menerjang keluar dari lubang itu, sehingga menimbulkan suatu arus yang amat dasyat. Setelah mengambil nafas, Tio Hon Leong menyelam lagi ke dasar telaga. Kali ini ia mengerahkan Kiyu Yang Sin Kang untuk melindungi jantung dan paru-parunya dari tekanan arus di dasar telaga. Setelah berdiri di dasar telaga, barulah ia mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sin Kang untuk menyambut perjangan arus itu. Begitulah ia terus berlatih di dasar telaga dengan penuh semangat. Seandainya ia tidak makan buah Soat San Lin Che, tentu ia sudah mati beku di dasar telaga itu. Tak terasa tiga tahun telah berlalu lagi. Kini Tio Hon Leong telah berhasil menyambut perjangan arus yang di dasar telaga, bahkan mampu pula melangkah maju. Mulailah ia melatih ketiga jurus Kian Kun Tai Lo Chiang Hoat. Kemudian ia pun melatih Tai Ke Kun, Kian Kun Tai Lo I E, Siao Lim Leong Jiao Kang dan Kiu In Pekut Jiao di dasar telaga itu. Betapa gembiranya Tio Hon Leong, sebab kini ia telah berhasil menguasai ilmu Kian Kun Tai Lo Sin Kang ajaran Bu Beng Sian Su. Maka ia pun mengambil keputusan untuk meninggalkan gua itu. Keesokan harinya, Tio Hon Leong meninggalkan gua tersebut. Kini usianya sudah hampir 25 tahun, tampan, gagah tampak berwibawa pula. Hanya saja pakaiannya telah kumal, bahkan juga tidak punya uang sama sekali. Dalam perjalanan, ia mengisi perutnya dengan buah-buahan hutan. Beberapa hari kemudian, ia tiba di kota Linglem. Karena merasa haus, ia mampir ke sebuah kedai teh. Silakan duduk, silakan duduk, Tio Hon Leong ucap pelayan kedai teh. Maaf sahut Tio Hon Leong dengan tersenyum. Aku, aku mau minta secangkir teh, aku haus sekali, mau minta secangkir teh pelayan itu terbelalak ya. Tio Hon Leong mengangguk tidak bisa pelayan menggelengkan kepala. Kalau ku berikan secangkir teh padamu, otomatis gajiku dipotong. Maaf, anak muda panggil seorang yang sedang duduk menikmati teh engkau haus ya-nya paman tua sahut Tio Hon Leong. Mari duduk di sini, kita minum teh bersama ujar orang tua itu sambil tersenyum. Terima kasih, paman tua, Tio Hon Leong segera duduk di hadapannya. Pelayan seru orang tua itu. Cepat subuhkan teh wangi dan makanan enak, aku yang bayar ya, sahut pelayan dan cepat-cepat menyuguhkan teh wangi serta makanan ringan untuk Tio Hon Leong. Paman tua, terima kasih, ucap Tio Hon Leong. Hahaha orang itu tertawa. Anak muda, engkau bukan penduduk kota Kingu yang bukan, aku berasal dari tempat lain, oh 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 orang tua itu manggut-manggut. Bolehkah aku tahu namamu namaku Tio Hon Leong, paman tua namaku Liu Ah Gu orang tua itu memberitahukan. Aku adalah kepala pengurus di rumah hartawan Sim, kok paman tua di sini seorang diri aku, orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Aku pusing, maka keluar bentar untuk minum teh di sini, paman tua memusinkan apa pusing memikirkan hartawan Sim dan putrinya, kenapa mereka majikanku adalah orang yang amat baik dan berhati bajik, sering menolong fakir miskin. Tapi, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, pembesar setempat mengutus seseorang melamar putri hartawan Sim untuk dijadikan istri keempat, Liu Ah Gu memberitahukan sambil menghela nafas panjang. Tentunya amat mengejutkan hartawan Sim, sekaligus membuat beliau tercakam. Oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut, kemudian berbisik, paman tua, aku kehabisan uang, bolahkah aku menemui hartawan Sim untuk minta bantuan itu? Liu Ah Gu menggeleng-gelengkan kepala. Kini beliau sedang pusing, maka aku khawatir, paman tua, tolonglah bawa aku ke sana, siapa tahu hartawan Sim bersedia membantuku desak Tio Hon Leong dengan tersenyum. Itu, kening orang tua itu berkerut-kerut, sejenak kemudian barulah ia mengangguk seraya berkata, kalau hartawan Sim mencaci maki dirimu, jangan menyalahkan aku loh tentu tidak. Tio Hon Leong tersenyum. Baiklah, orang tua itu manggut-manggutlah segera membayar makanan dan minumannya, lalu mengajak Tio Hon Leong ke rumah hartawan Sim sungguh besar dan mewah rumah hartawan Sim. Ketika memasuki halaman rumah itu, Tio Hon Leong kagum menyaksikannya. Mari ikut aku masuk ajak Liu Ah Gu. Terima kasih, paman tua sahut Tio Hon Leong lalu mengikuti orang tua itu. Memang kebetulan sekali, hartawan Sim dan puterinya sedang duduk di ruang depan membicarakan sesuatu hartawan Sim tertegun ketika melihat Liu Ah Gu masuk bersama seorang pemuda, sehingga keningnya tampak berkerut. Ah Gu tanya hartawan Sim siapa pemuda itu tuan besar, dia bernama Tio Hon Leong, Liu Ah Gu memberitahukan. Aku bertemu di adik Kedai Teh, lalu kenapa engkau membawanya kemari dia, dia kehabisan uang, maka Ah Gu bentak hartawan Sim. Aku sedang pusing, tapi engkau justru menambah kepusinganku tuan besar, Liu Ah Gu menundukkan kepala. Paman ujar Tio Hon Leong sambil memberi hormat. Jangan memarahi paman tua ini, sebab aku yang memaksanya membawa kemari hartawan Sim menggeleng-gelengkan kepala. Engkau kemari tidak tepat pada waktunya, karena saat ini aku, ayah, bantulah dia ujar putri hartawan Sim yang bernama Sim Sok Im. Kita membantu orang yang dalam kesulitan, siapa tahu kesulitan kita dapat teratasi, ah, 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 hartawan Sim menghela nafas panjang. Baiklah ayah pasti membantunya, terima kasih, paman. Terima kasih, nona, ucap Tio Hon Leong. Anak muda, duduklah ya, paman, Tio Hon Leong segera duduk. Anak muda, siapa engkau dan mau kemana? Tia tanya hartawan Sim sambil memandangnya dalam-dalam nama ku Tio Hon Leong, aku sedang mengembara, hartawan Sim menggut-manggut. Oh ya, engkau sudah makan apa belum cuan besar, sahut liuah GWC cepat dia belum makan. Tadi dia kekede teh hanya minta air minum, kalau begitu, cepatlah suruh beberapa pelayan menyiapkan hidangan pesan hartawan Sim. Ya, cuan besar kepala pengurus itu langsung ke dalam. Paman, tidak usah repot-repot ucap Tio Hon Leong. Tadi aku sudah makan sedikit, makan sedikit mana bisa kenyang. Hahaha Hon Leong, jangan sungkan-sungkan hartawan Sim tertawa oh ya, ku perkenalkan ini putriku bernama Sim Sok Im, nona Sim panggil Tio Hon Leong. Jangan memanggilku nona, usiaku lebih kecil, sahut Sim Sok Im dengan wajah, jahaflah kemerah-merahan. Panggil saja adik, ya, adik Sok Im Tio Hon Leong tersenyum-senyumannya membuat hati gadis itu berdebar-debar aneh, danlah langsung menundukkan wajahnya dalam-dalam. Hahaha Hartawan Sim tertawa gelak, tapi kemudian menghela nafas panjang. Ah 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 ayah, Sim Sok Im memandang hartawan Sim. Nah hartawan Sim menggeleng-gelengkan kepala. Besok pagi utusan pembesar tanakan kemari, kita, ayah wajah Sim Sok Im murung sekali. Kalau terpaksa, itu apa boleh buat? Maksudimu aku terpaksa harus menikah dengan pembesar itu, nak, itu, itu mana boleh ayah Sim Sok Im menghela nafas panjang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kalau kita melawan. Ayah pasti dihukum berat, Ah 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 ah, Hartawan Sim menghela nafas panjang tak henti-hentinya. Pembesar tan sungguh keterlaluan, bahkan sering berbuat sewenang-wenang pula maaf, paman sebetulnya apa gerangan yang terjadi? Tanya Tio Haniliong. Bolehkah aku mengetahuinya pembesar tan adalah pembesar baru di kota Linglem ini? Istrinya sudah tiga, tapi masih mengutus orang kepercayaannya kemari untuk melamar putriku. Kalau aku menolak dia pasti akan memfitnahku, sehingga aku dihukum berat. Besok pagi utusan itu akan kemari dan aku harus memberi keputusan. Tio Haniliong tersenyum dan bertanya, kenapa paman tidak melaporkan kepada atasan pembesar itu? Kalau aku melapor, justru bertambah celaka, kenapa begitu salah seorang menteri di dalam istana adalah famili pembesar tan? Maka apabila aku melapor kepada atasannya, tentunya atasannya akan berpihak kepadanya dan akulah yang akan celaka. Tio Haniliong manggut-manggut. Ternyata begitu di saat itu kepala pengurus muncul lalu memberi hormat kepada hartawan Sim Seraya melapor, bahwa semua hidangan telah disajikan di atas meja Haniliong, ujar hartawan Sim. Silakan makan, usai makan mandilah agar badanmu soarya, paman Tio Haniliong mengangguk Haniliong liu ahgu tersenyum. Mari ikut aku ke ruang makan terima kasih, paman tua ucap Tio Haniliong lalu mengikuti orang tua itu ke ruang makan. Ayah, ujar Sim Sok Im. Pakaian Haniliong sudah kumal, baik, hartawan Sim mangut-manggut karena tahu akan maksud putrinya. Ambilkan pakaian baru untuk pemuda itu ya. Ayah Sim Sok Im mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan. Nah, hartawan Sim menatapnya dengan penuh perhatian. Entah sudah berapa banyak pemuda dari keluarga kaya kemari melamarmu, tapi engkau tolak satu per satu. Kini, kelihatannya engkau begitu menaruh perhatian pada Tio Haniliong, Apakah, engkau tertarik padanya? Ayah Sim Sok Im cemberut, lalu berlari ke kamar ayahnya untuk mengambil pakaian setelah itu, ia ke ruang makan. Tampak Tio Haniliong sedang bersantap dengan lahap sekali. Kakak, Sim Sok Im mendekatinya. Pakaian ini untukmu, pakailah selesai mandi terima kasih. Adik Sok Im, ucap Tio Haniliong. Gadis itu tersenyum, kemudian meninggalkan ruang makan dengan sikap malu-malu dan itu membuat Liu Ahgu tertawa gelap. Hahaha pura-pura malu wajah Sim Sok Im memerah, ia mempercepat langkahnya kembali ke ruang depan. Loh hartawan Sim terbelalak kenapa wajahmu kemerah-merahan? Ada apa sih tidak ada apa-apa? Ayah, sahut gadis itu sambil duduk. Engkau sudah berikan pakaian kepada Haniliong sudah nak engkau, hartawan Sim memandangnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana menurutmu mengenai urusan besok Sim Sok Im menghela nafas? Aku pasrah saja begini, mendadak muncul suatu ide dalam menak hartawan Sim, sehingga wajahnya tampak berseri. Ayah akan menikahkanmu dengan Tio Haniliong ini, jadi pembesar tan tidak bisa apa-apa, wajah Sim Sok Im memerah tampak tersipu. Itu, itu terlampau mendadak, lagi pula kita sama sekali belum tahu jelas pemuda itu, itu tidak jadi masalah, yang penting engkau jangan menjadi istri keempat pembesar tan, ujar hartawan Sim. Ayah akan berunding dengan Tio Haniliong, mudah-mudahan dia tidak akan berkeberatan memperisterimu ayah, Sim Sok Im bergirang dalam hati. Berselang beberapa saat kemudian, tampak Tio Haniliong berjalan perlahan menuju ruang depan dengan pakaian barunya. Haa hartawan Sim dan putrinya terbelalak, karena Tio Haniliong begitu tampan selesai mandi dan mengenakan pakaian baru itu Haniliong, Tio Haniliong memberi hormat. Terima kasih atas kebaikan paman menghadiahkan pakaian ini untukku. Terima kasih, haa haa hartawan Sim tertawa gelak Haniliong, duduklah ya, paman Tio Haniliong duduk hartawan Sim memandangnya seraya berkata, puteriku sudah berusia 20 tahun, justru tak disangka muncul lurusan yang mencemaskan itu. Maka aku, aku mau mohon bantuan bu apa yang dapatku bantu, paman tanya Tio Haniliong. Besok pagi utusan pembesartan akan kemari, oleh karena itu, ujar hartawan Sim dengan suara rendah. Malam ini aku akan menikahkan puteriku denganmu, tentu engkau tidak akan menolakkan Tio Haniliong tersenyum, sama sekali tidak tampak terkejut akan pembicaraan itu. Terima kasih atas kepercayaan paman pada diriku, namun paman terlampau tergesa-gesa mengambil keputusan ini sebab paman sama sekali belum tahu identitas diriku, lagi pula baru setengah hari adik Sok Im kenal aku. Maka tidak baik paman memutuskan demikian, hartawan Sim terbelalak mendengar penolakan itu, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Aku amat pusing dan cemas, besok pagi utusan pembesartan akan kemari, paman ujar Tio Haniliong. Menurut aku, lebih baik hadapi saja utusan itu, kira bagaimana aku menghadapi utusan itu, keluh hartawan Sim. Kalau aku menolak kemungkinan pembesartan akan menfitnahku agar dihukum mati, sedangkan puteriku tetap menjadi istri mudanya, paman Tio Haniliong tersenyum. Tolak saja itu, hartawan Sim menggeleng-gelengkan kepala. Ayah, selah Sim Sok Im. Memang lebih baik kita tolak. Kalau ayah dihukum mati, aku, aku pun akan bunuh diri nak. Metu hartawan Sim mulai basah kenapa urusan itu menimpa kita, padahal ayah tidak pernah berbuat jahat terhadap siapapun. Ata'ah kenapa Tian, Tuhan, berkehendak beo itu ayah, jangan menyalahkan Tian betul, sahut Tio Haniliong. Tian justru punya metu dan maha adil bijaksana, percayalah pembesar tanpasti memperoleh ganjarannya itu, itu bagaimana mungkin hartawan Sim menggeleng-gelengkan kepala. Yakinlah Tio Haniliong tersenyum sambil bangkit berdiri paman, aku mohon pamit apa? Engkau mau pergi hartawan Sim tertegun. Ya Tio Haniliong menganggut, baiklah hartawan Sim menggut-manggut. Sok Im, ambilkan 500 tal perak di kamar raya untuk Haniliong tidak usah, paman tolak Tio Haniliong. Engkau akan melanjutkan pengembaraanmu, tentunya membutuhkan uang, ujar hartawan Sim sedangkan Sim Sok Im sudah masuk ke dalam. Tak lama kemudian gadis itu sudah kembali dengan membawa sebuah bungkusan kecil berisi 500 tal perak kakak, terimalah Sim Sok Im menyodorkan bungkusan itu dengan metu bersimbah air. Adik Sok Im, Tio Haniliong menerima bungkusan itu dengan terharu sekali. Padahal hartawan Sim sedang menghadapi masalah, namun masih memperhatikan orang lain. Betapa kagum dan salutnya Tio Haniliong terhadap hartawan itu, juga amat berterima kasih kepada Sim Sok Im. Kakak, selamat jalan ucap gadis itu sampai jumpa. Adik Sok Im Tio Haniliong tersenyum, lalu memberi hormat kepada hartawan Sim. Paman, terima kasih atas kebaikan Paman, Haniliong, hartawan Sim menghela nafas panjang. Aku ingin menahanmu di sini, tapi aku justru sedang menghadapi masalah itu Paman, sampai jumpa ucap Tio Haniliong, lalu melangkah pergi Sim Sok Im mengantarnya sampai di luar rumah Tio Haniliong berhenti di situ seraya berpesan, Adik Sok Im, jangan khawatir mengenai urusan esok hari. Tolok saja lamaran pembesar dan kalau mereka membawa kalian ke kantor pembesar dan kalian ikut saja ya Sim Sok Im mengangguk kakak. Kapan akan berjumpa lagi dalam waktu dekat kita pasti berjumpa lagi, sahut Tio Haniliong, setelah itu barulah ia berjalan pergi Sim Sok Im kembali ke dalam rumah. Hartawan Sim masih duduk di ruang depan itu dengan wajah murung ayah, panggil Sim Sok Im dengan air matu meleleh Haniliong sudah pergi, tanya hartawan Simnya Sim Sok Im mengangguk sambil duduk entah, kapan akan kemari lagi. Nak, hartawan Sim menghela nafas. Kita harus menghadapi urusan esok pagi, maka engkau jangan memikirkan pemuda itu ayah, lebih baik kita menolak lamaran pembesar tan. Apa yang akan terjadi biarlah terjadi, baik, hartawan Sim menggut-manggut. Mari kita hadapi bersama urusan esok itu ayah, Sim Sok Im menangis terisak-isak jangan menangis. Nak ujar hartawan Sim lembut. Asal ayah dapat menyelamatkanmu, matipun ayah rela, pagi itu utusan pembesar tan beserta para pengawal berangkat ke rumah hartawan Sim. Utusan itu adalah penasihat pembesar tan, yang amat licik dan banyak akal busuk. Kenapa pembesar tan mengutusnya melamar Sim Sok Im? Ternyata ketika pembesar tan pergi bersembahyang di sebuah kuil, kebetulan Sim Sok Im juga sedang bersembahyang di kuil itu. Begitu melihat gadis itu, pembesar tan langsung tertarik, maka mengutus penasihatnya untuk melamar Sim Sok Im. Para pengawal pembesar tan berdiri di depan rumah hartawan Sim, sedangkan utusan itu berlenggang ke dalam dengan tersenyum-senyum. Hartawan Sim dan putrinya sedang duduk di ruang depan. Dengan sikap dingin mereka menyambut kedatangan utusan itu. Hahaha utusan itu tertawa gelak selamat pagi selamat pagi, HMM Dengus Hartawan Sim mau apa engkau kemari mau bertanya kepada Hartawan Sim, apakah sudah siap menerima lamaran Tantai Jin sahut utusan itu? Kami menolak lamaran itu, ujar Hartawan Sim. Apair muka utusan itu langsung berubah Hartawan Sim, engkau berani menolak lamaran Tantai Jin kenapa tidak sahut Hartawan Sim. Bagus, bagus utusan itu menatap Sim Sok Im dan bertanya, bagaimana nona Sim? Engkau menerima lamaran Tantai Jin menolak sahut Sim Sok Im dengan ketus dan dingin. Bagus, bagus kalian berdua betul-betul cari penyakit tujar utusan itu lalu berseru pengawal bawa mereka ke kantor Tantai Jin ya, sahut beberapa pengawal yang di luar. Mereka segera masuk sekaligus menangkap Hartawan Sim dan putrinya. Hihihi utusan itu tertawa terkekeh-kekeh betulkah kalian menolak lamaran Tantai Jin betul sahut Hartawan Sim dan putrinya serem tak baik utusan itu manggut-manggut. Pengawal, seret mereka ke kantor Tantai Jin ya sahut para pengawal itu, yang kemudian menyeret Hartawan Sim dan putrinya ke kantor pembesar Tan. Para penduduk hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tiada seorang pun berani bersuara. Tak disangka Hartawan Sim yang baik hati itu akan mengalami musibah ini, bisik seseorang kepada temannya. Ah-ah-ah-ah, temannya menghela nafas panjang. Orang baik malah tertimpa musibah, Lotian ya, Tuhan, sungguh tidak adil Hartawan Sim dan putrinya diseret sampai di kantor pembesar Tan. Para pengawal mendorong mereka agar berlutut di tengah-tengah ruang itu sedangkan utusan itu langsung ke dalam, dan tak lama ia sudah bersama pembesar Tan yang berusia lima puluhan itu. Pembesar Tan duduk utusan yang juga penasihat segera berbisik-bisik di telinganya. Oh pembesar Tan mengerutkan kening. Penasihat itu berbisik-bisik lagi. Pembesar Tan manggut-manggut lalu mendadak memukul meja. Hartawan Sim bentak pembesar Tan. Sungguh berani engkau menghina pembesar, maka engkau harus dibuang ke kota lain Tan Taijin. Aku hanya menolak lamaran Taijin itu bukan berarti menghina pembesar. Kenapa aku harus dibuang ke kota lain masih berani banyak bicara bentak pembesar Tan. Pengawal, cepat pukul pantatnya seratus kali Tan Taijin ujar Sim Sok Im. Aku yang menolak lamaran Taijin silakan Taijin menghukumku, Jangan menghukum ayahku ayahmu yang bersalah, bukan engkau, sahuk pembesar Tan sambil memandangnya, kemudian tersenyum-senyum sementara para penduduk sudah berkumpul di luar kantor pembesar Tan, namun tiada seorang pun yang berani bersuara. Tan Taijin jangan memfitnah ayahku ujar Sim Sok Im dengan berani. Tan Taijin sudah beristeri tiga, tapi masih ingin melamarku tentu aku menolak, diam bentak pembesar Tan berang. Pengawal, cepat pukul hartawan Simnya sahut beberapa pengawal, dan mereka langsung menekan punggung hartawan Sim agar hartawan itu tengkurap, bersambung ke bagian 23.